Kita balik ke informasi lainnya, pemerintah Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meninjau Stadion Sejelak Harupat di Soreang Kabupaten Bandung, Rabu Petang. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat kesiapan fasilitas stadion yang akan digunakan sebagai venue cabang olahraga sepak bola dalam ajang Asian Game 2018. Rabu Petang Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau kesiapan Stadion Sejelak Harupat di Soreang Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu venue cabang olahraga sepak bola dalam perhelatan Asian Games 2018. Selain melihat fasilitas stadion, Wakil Presiden langsung turun ke lapangan guna melihat kualitas rumput lapangan yang diklaim bertaraf internasional. Namun, Wakil Presiden Yusuf Kala tidak memberikan keterangan terkait kunjungannya ini. Sedangkan menurut Wakil Presiden Inaskop, Syafri Syamsudin, secara keseluruhan Stadion Sejelak Harupat siap digunakan karena seluruh fasilitas stadion sudah selesai direnovasi. Bagaimana penilaian dari Pak Pak? Pak Pak Wapes setelah melihat burunya, menimbulkan bahwa adalah karupat siap operasional pertandingan. Ada delapan negara yang akan disini, saya sudah mengecek sampai kepada hal yang kecil-kecil. Oleh terhitung, kompon, kemudian juga infrastruktur lapangan yang sudah siap dan terbaik di segeri Indonesia. Harapkan Pak Bukati bisa pelihara, ini sangat-sangat berharga. Dan kedua, kita juga sudah menyiapkan seluruh dukungan-dukungan yang berhubungan dengan medis, yang berhubungan dengan media, yang berhubungan dengan transportasi. Stadion Sejelak Harupat akan digunakan sebagai venue sepak bola penyisihan grup C dan E. Negara yang akan bertanding di stadion yang bisa menampung 27.000 penonton ini, diantaranya Korea Selatan, China, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Terima kasih telah menonton!